Sekarang ini, euforia terhadap Jokowi itu belum besar berkurang. Dengan dia berada di kubu Prabowo dalam tanda kutip ya, itu terbawa juga ke sana. Kedua, saya melihat begini Pak Dokus, kalau mau kita membaca negara ke depan ini bagaimana lebih baik, saya mengukurnya dari bagaimana hubungan dengan negara proksi, negara-negara yang berkepentingan dengan Indonesia. Kalau dilihat, itu Prabowo punya ketegasan untuk berada setara dengan negara-negara maju. Itu kuncinya di situ. Kedua, kalau kita mau lihat, ini sedikit pribadi ya dari sisi iman ya Pak ya. Ini mohon maaf untuk yang lain ya. Jadi, kita kok sepertinya tidak menghiraukan pertobatan seseorang. Jadi kalau kita melihat seseorang itu tegar dari awal sampai akhir, dan begitu dia menjelang mati juga begitu, berarti kita tidak percaya adanya pertobatan dalam proses kehidupan seseorang. Nah, banyak orang melihat bahwa Prabowo ini sudah berubah. Dan yang kedua, juga kalau dilihat, saya maunya begini Pak Dokus, jadi soal HAM itu, saya pinginnya kalau Ganjar atau Anis sekarang ini membuat pernyataan mengenai duga-duga dia bahwa di dalam otaknya Prabowo pelakunya, buat surat pernyataan sekarang bahwa kalau dia lolos jadi presiden, dia mengadili Prabowo. Kalau itu berani dia buat, saya pikir tidak. Dia juga tidak berani. Karena di berbagai diskusi juga kita melihat, sejak presiden, SBI, Megawati, Gusdur, Habibie, itu setelah Habibie itu ya, juga tidak berbuat apa-apa juga terhadap Prabowo, sampai Jokowi juga tidak mengadili dia. Kalau umpamanya Ganjar, dia menegakkan hukum dari sisi itu, betapa hebatnya dia. Ini kan banyak orang yang bilang begini, bahwa kenapa dari dulu Prabowo sudah ganti presiden sekian tidak diadili begini. Jadi begini, kalau kita misalnya membaca sejarah proses pengadilan kejahatan HAM di dunia ini, itu memang sulit untuk diadili. Kenapa? Karena itu kan bukan hanya, ini kan tidak hanya berkaitan dengan satu individu, tapi ada sebuah kekuatan besar. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan tidak diadilinya Prabowo secara hukum, itu tidak berarti bahwa kejahatannya itu tidak pernah terjadi. Jadi seperti itu. Jadi ini kita harus, cara berpikirnya harus kita letakkan seperti itulah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ini kan bicara tidak tentang personal orang, bahwa misalnya Prabowo sudah bertobat atau segala macam. Saya tidak menurut itu. Itu berarti kita semacam mendegradasi ya, mendegradasi kepemimpinan seorang pada ruang-ruang privat seperti itu. Itu menurut saya tidak diupat.